Halo, turut-turut semua, bagaimana kabarnya? Di kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah tahanan Twitter ya. Tahanan Twitter dengan komponen ala kadarnya atau komponen yang mana kita dapat peroleh secara mudah. Di sini kita sudah siapkan untuk komponennya dan kita sudah siapkan juga untuk driver Twitternya ya. Untuk komponennya ini, ini kita menggunakan sebuah kapasitor. Ini kita menggunakan kapasitor kipas angin dengan nilai 2,2 mikrofarad. Untuk voltnya 450 volt AC. Dan untuk resistor kapurnya, ini resistor 20 watt 10 ohm ya. Dimana kedua komponen ini nanti akan kita rakit dan akan kita pasang pada driver Twitter ini. Pemasangan komponen ini bertujuan yaitu untuk membatasi sebuah frekuensi yang masuk ya. Jadi kalau tanpa komponen ini, maka semua frekuensi akan masuk ke dalam driver Twitter ini. Karena apa? Karena dia tidak dibatasi untuk frekuensinya. Sehingga Twitter ini akan mudah putus ataupun terbakar. Oke, turut semua. Sekarang langsung saja kita lakukan pemasangannya. Ini untuk drivernya. Ini yang sering kita pakai untuk driver Twitternya. Ini kita pasang di bagian plus ya. Atau polaritas plus daripada driver Twitternya ya. Ini kita pasang salah satu kaki daripada kapasitor. Seperti ini. Kita pasang seperti ini. Ini ya. Terus selanjutnya untuk resistor kapurnya, kita pasang di kaki daripada kapasitor yang satunya ya. Atau istilahnya di seri. Seperti ini. Selanjutnya kita siapkan untuk output amplifiernya. Ini output amplifiernya. Untuk yang hitam ini negatif dan untuk yang merah ini adalah positif. Untuk yang positif kita hubungkan di kaki resistor yang 20W ini ya. Ini untuk yang negatif kita hubungkan langsung ke polaritas negatif Twitter ya. Seperti ini. Oke. Ini sudah terhubung. Komponen tadi sudah kita rangkai. Sekarang kita tata-tata untuk kita tes hasil suaranya. Seperti ini. Sekarang kita dengarkan untuk suara dari pada Twitter ini ya. Kita dengarkan. Seperti ini. selamat menikmati selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya kalau suaranya teman-teman terlalu halus teman-teman bisa menaikkan nilai kapasitornya ya dari 3,3 mikro 4,7 mikro terserah nanti teman-teman cocoknya di nilai berapa kalau saya cocok di nilai 2,2 mikro ya untuk pengentesan yang tadi oke teman-teman kalau begitu sekian dulu semoga video kali ini memberi manfaat bagi teman-teman semua terima kasih sampai ketemu lagi